Terima kasih. Pemerintahan Joko Widodo dan berikut kita ikuti special day log selengkapnya untuk Anda. Pemirsa satu dekade diplomasi Indonesia sukses mendapatkan sorotan besar dari dunia internasional. Bahkan prestasi Indonesia dianggap semakin melaju dalam kancah internasional. Hampir satu dekade diplomasi Indonesia berhasil mendapat sorotan besar dari dunia internasional. Prestasi Indonesia dianggap semakin melaju dalam kebijakan internasional, diantaranya ialah anggota tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020, KTT G20 pada 2022, dan KTT ASEAN 2023. Bahkan dua pertemuan KTT terakhir digelar di tengah ketidakpastian dunia. Salah satunya ialah perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, serta konflik Myanmar yang belum berhenti. Di sisi lain sebagai agen perdamaian dunia, Indonesia tentu tidak diam melihat kekerasan yang terjadi di Gaza oleh Israel yang menewaskan puluhan ribu jiwa. Adapun sikap Indonesia yang konsisten membela hak rakyat Palestina mencapai kemerdekaannya, merupakan wujud pemenuhan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Lantas, apa saja capaian diplomasi Indonesia dalam satu dekade terakhir? Simak perbincangannya hanya di Special Dialog. Dan pemirsa untuk membahas tema kita hari ini mengenai diplomasi menyala Republik Indonesia ala pemerintahan Jokowi. Sudah hadir bersama kita di Studio Ideas Channel. Prof. Aryawan Gunadi yang merupakan pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional. Halo Prof Aryawan, apa kabar? Apa kabar? Baik, Kosa. Kabar baik ya, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di IDX Channel. Prof, kalau kita lihat begitu ya pemerintahan Jokowi Dodo sepanjang dua periode, di periode satu dan juga periode dua ya. Khususnya mungkin di periode dua, pemerintah Indonesia di tengah konstelasi geopolitik yang sangat terpecah begitu ya. Tegas membela Palestina dan menyatakan dukungan ataupun kecaman ya terhadap aksi genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza. Nah, Anda lihat konsistensi ini sepanjang pemerintahan Jokowi Dodo sejauh apa? Iya, terima kasih Ocha. Jadi pemirsa IDX dan kita semua melihat bahwa, tadi betul yang di highlight, bahwa dalam dua periode kepemimpinan Pak Jokowi sebagai presiden menunjukkan satu konsistensi. Terutama dalam kaitannya dengan konflik Israel-Palestine yang sudah sekian lama. Dan ini adalah salah satu bentuk dukungan terhadap international human rights atau hak asasi manusia internasional yang sudah digaungkan di dunia. Saya ada kesempatan di beberapa bulan yang lalu mampir ke WTO dan United Nations atau PBB di Geneva. Nanti kita banyak berdiskusi lah dengan representatif of UN dan WTO di sana. Jadi memang ini kelihatan bahwa memang politik luar negeri kita kan bebas aktif. Artinya memang kita tidak membela blok kanan, blok barat atau timur, tetapi kita memang menentang aksi-aksi yang menimbulkan genocide atau melanggar hak asasi manusia internasional. Dan memang kita lihat ada prinsip di internasional, ada yang namanya self-determination, ada juga kita menentang anti-kolonialism. Ini pun juga penting kenapa? Karena pasti agresi yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina dan sebaliknya memang menjadi hal yang kita tentang. Makanya melalui kementerian luar negeri, Ibu Retno selalu menyuarakan mengenai standing untuk Palestine, menentang aksi genocide dan sebagainya. Sebetulnya yang di challenge ini kan sebenarnya bukan hanya negaranya, tetapi tindakan agresi yang dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip yang ada di hak asasi manusia internasional. Itu yang kita challenge sebenarnya, yang kita tentang sebagai masyarakat Indonesia yang juga menjunjung tinggi pentingnya hak asasi manusia internasional di mata dunia. Tapi kemudian sebagai negara middle power ya, menurut Prof Aryawan, ini sebetulnya seberapa penting si Prof Indonesia ini mengambil peran untuk mengupayakan kecaman? Dan kemudian juga apakah sejauh ini Indonesia dari yang Prof lihat ini sudah berperan sebagai mediator atau penengah? Atau sebetulnya hanya berupa upaya-upaya dukungan atau bantuan semata? Sejauh ini seperti apa Prof? Iya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kalau kita lihat konfliknya Rusia-Ukraine sebetulnya, sebetulnya kan Pak Jokowi sempat mampir ke sana. Artinya bertemu dengan Presiden Vladimir Putin, lalu bertemu dengan Presiden Ukraine, artinya mencoba menjadi bridge builder lah, penyeimbang di antara itu semua. Tetapi ini memang tidak mudah, karena menjadi bridge builder ini butuh effort tersendiri. Dan Indonesia sebetulnya menggunakan soft power diplomacy sebenarnya, ingin mencoba melihat dengan, walaupun kita politik luar negeri ini bebas aktif, ingin menjadi menyebatani dalam konfliknya Rusia dan Ukraine. Dan Indonesia juga dalam konfliknya Israel dan Palestine juga ingin mencoba berperan lah di situ. Makanya Ibu Retno, selaku menteri luar negeri pun selalu berperan ingin meng-campane apa yang dilakukan oleh pihak Indonesia perhadap dunia. Nah memang periode ke-2 Pak Jokowi ini punya tantangan yang luar biasa nih Boca, yaitu terutama dalam kaitan dengan geopolitik tadi. Nah tapi sikap yang dilakukan menurut saya sudah cukup baik, standingnya jelas, ya artinya mendukung hak asasi manusia internasional, menggunakan soft power diplomasi, apalagi kita kan juga dipercaya sebagai Dewan Keamanan di United Nations, ya kan saya pun juga ada kesempatan ketemu dengan Menlu beberapa bulan yang lalu dan kami melihat bahwa bagaimana Pak Jokowi dan Menlu berupaya untuk melihat posisi Indonesia di mata global itu semakin lebih baik lagi. Saya rasa ini yang coba dibangun oleh pemerintah dan kita harapkan di pemerintahan Pak Prabowo pun juga sama, terus soft power diplomasi ini dilakukan sehingga Indonesia itu berperan di dunia. Jadi bukan lagi kita bicara dalam konteks Indonesia, tapi bagaimana dalam globalisasi ini kita punya peran di mata dunia. Mungkin begitu. Soft power diplomasi. Soft power diplomasi. Untuk bentuk soft power diplomasi yang Indonesia lakukan dan signifikansinya Anda lihat selama 10 tahun ini seperti apa Prof? Iya, saya melihat bahwa Indonesia itu kan melalui para juta besar, melalui para diplomat yang ada. Saya sendiri melihat ya kayak di Geneva, di Swiss gitu ya. Itu luar biasa para diplomat kita berjuang, UN representatif kita untuk mewakili kita berjuang di sidang-sidang umum di PBB dan di WTO. Misalnya itu luar biasa, mewakili. Nah hanya memang perlu berkesinambungan, artinya apa yang sudah polisi luar negeri yang sudah kita lakukan saat ini perlu dilanjutkan untuk ke depannya. Tentu yang baik kita lanjutkan, yang memang perlu direview kita review. Kenapa? Karena kita berharap apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan apa yang dilakukan di dunia internasional ataupun di luar negeri, ini harus konsistensi. Artinya misalnya kalau kita melihat bahwa perjanjian internasional ini perlu direview misalnya, antara pusat dengan yang ada di luar pun sama. Bahasanya pun mesti sama. Kenapa? Karena supaya nanti legal standing kita di mata internasional pun tidak beda-beda. Jangan sampai pusat bicara A, nanti di internasional bicara B. Jadi ini yang mungkin menurut saya perlu berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Mungkin satu pertanyaan sebelum kita jeda begitu ya Prof, yang menanyakan bagaimana kemudian Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Israel, sampai kemudian Israel menyatakan kemerdekaan Palestina. Nah, Anda melihat posisi yang dilakukan kementerian luar negeri ini justru mempermudah Indonesia dalam rangka dukungannya terhadap Palestina atau justru sebetulnya menjadi tantangan tersendiri dalam rangka Indonesia menjadi bridge builder atau mediator bagi kedua negara? Iya, artinya kalau Indonesia sudah sampai bersikap seperti itu artinya ini akan menjadi yang kedua, akan menjadi tantangan tersendiri. Karena kan kalau menjadi bridge builder kan kita harus memang bisa menjadi win-win lah, menjadi mediator yang hebat di antara dua negara ini. Tapi memang tidak mudah balik lagi. Tetapi Indonesia dengan menekankan standing untuk mendukung katakanlah beberapa hal termasuk mengecam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh misalnya Israel terhadap Palestine, lalu juga mendukung kemerdekaan Palestine dan sebagainya, itu memang punya efek yang juga baik. Sebenarnya efeknya adalah berkaitan dengan kerjasama dengan negara yang ada di Middle East, dari sektor energi, mungkin pertambangan dan sebagainya. Kita menjadi punya kolaborasi atau hubungan yang baik dengan negara-negara yang ada di Middle East. Dan itu kita harapkan bukan hanya di Middle East, tapi negara-negara di Eropa, di Amerika, di Australia, di China. Nah ini kita pun juga bisa membangun kerjasama diplomasi yang baik dengan negara-negara itu. Tapi kalau ditanya tadi, ya tantangannya tentu akan lebih besar. Karena kalau kita melihat, kita tentu harus tetap merujuk kepada politik luar negeri kita yang bebas aktif tadi. Baik, menarik bagaimana juga kemudian masih akan kita bahas lebih lanjut begitu ya, bagaimana kemudian posisi Indonesia yang beberapa kali terpilih menjadi presiden dari Dewan Keamanan PBB, tapi akan kita bahas usai jadah berikut ini. Tetaplah bersama kami di Spatial Dialog. Pemirsa, kita masih bersama dengan Prof Aryawan. Prof tadi kita membahas begitu ya, bagaimana kemudian Prof katakan menjadi tantangan tersendiri gitu ya, bagaimana ketika Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Israel, tapi kemudian terus mengupayakan bagaimana adanya win-win solution atau two-state solution begitu ya. Tapi kemudian kalau kita lihat begitu ya, dengan dukungan yang terus-menerus digencarkan, sebetulnya apa sih urgensi atau hal yang coba Indonesia sampaikan kepada dunia melalui dukungan ataupun perhatian internasional terhadap Palestina yang terus-menerus disuarakan dalam berbagai forum internasional. Kalau saya lihat dalam kaitannya dengan Dewan Keamanan PBB, sebenarnya Indonesia dengan menjadi bagian dari situ, Indonesia ingin meng-campaign sebenarnya ikut mendukung perdamaian dan keamanan dunia. Itu yang menjadi mission lah kalau saya lihat. Jadi kita ingin tidak adanya anti-kolonialism. Kita ingin mendukung hak asasi manusia internasional, kita ingin mendukung perdamaian dan keamanan dunia. Sehingga apa yang ingin di-mesej yang ingin dilakukan oleh Indonesia, yang menurut saya adalah itu baik. Karena Indonesia kan part of United Nations, kita juga ingin mendukung ini semua negara tidak ada peperangan, ada kedamaian dan bisa saling berinteraksi dengan damai. Dan ini sesuai dengan undang-undang dasar kita. Nanti kita mendukung apapun yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan di internasional. Betul. Sejauh ini dari dua periode Indonesia kemudian akhirnya terpilih begitu ya, menjadi presiden dari United Nations Security Council di 2019 dan juga 2020. Tapi Anda sejauh ini melihat cukup signifikan nggak? Proof outcome yang dihasilkan dari Indonesia. Apakah Indonesia juga kemudian berhasil memberikan ataupun impact, memberikan impact yang membuat dunia internasional ini memberikan tekanan lebih terhadap Israel? Iya. Jadi prinsip kemanusiaan atau humanity ini yang memang menjadi prinsip yang dipegang oleh Indonesia. Selain konstitusi kita, tentu apa yang diatur di dalam United Nations Charter, piagam PBB, bahwa ini semua ini adalah untuk mendukung perdamaian dan keamanan dunia. Jadi itu yang menjadi landasan sebetulnya. Jadi makanya hal-hal yang berkaitan dengan genocide, tindakan agresi yang bertentangan dengan hukum internasional pasti akan ditentang oleh Indonesia. Karena yang menjadi rujukan kan adalah prinsip-prinsip yang ada di internasional berkaitan dengan kemanusiaan. Nah, kami berharap juga di catatan saya bahwa UN Resolution terhadap Palestine itu pun juga pasti akan didukung oleh Indonesia. Kenapa? Karena kita menginginkan adanya satu perubahan lah terhadap rakyat Palestina supaya kedepannya bisa lebih baik lagi tanpa mengindahkan yang di Israel. Pastikan di Israel pun juga punya argumentasi legal, punya historical yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang upaya menjadi penjembatani, penjembatan dalam hubungan Israel dengan Palestine menurut saya sudah dilakukan oleh Indonesia. Tapi Indonesia kan tetap standingnya, tetap mengecam keras tindakan agresi, tindakan yang berupaya meningkatkan peperangan atau melanggap prinsip-prinsip kemanusiaan secara internasional. Baik, sudah cukup maksimal begitu ya bagaimana diplomasi dilakukan khususnya secara soft power. Soalnya ini menyuarakan isu tentang Palestina di forum-forum internasional. Nah, bicara mengenai Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ya. Prof, ini pasca purna tugas di Kementerian Luar Negeri Retno Marsudi ditunjuk sebagai utusan khusus untuk isu air di PBB. Anda melihat bagaimana sih penunjukkan Retno Marsudi ini apakah kemudian karena keberhasilan Indonesia sebagai Ituan Rumah World Water Forum ketika itu. Dan bagaimana kontribusi Retno ke depannya apakah bisa membawa peran tertentu untuk turut andil ya terhadap isu air di Indonesia misalnya? Iya, jadi memang kalau saya lihat Ibu Retno kan satu wanita yang empowerment yang hebat lah menurut saya. Membuka globalisasi diplomasi ekonomi di dunia internasional kita no doubt. Sehingga mungkin Sekjen PBB atau melalui United Nations mengakui apa yang sudah dilakukan. Dengan kita berhasil di G20, di KTT ASEAN, ECOSOC dan beberapa event internasional lainnya. Bahkan kita juga mengupayakan beberapa apa namanya dukungan terhadap negara-negara yang terbelakang atau kurang maju. Akhirnya diambil juga kita punya Menteri di United Nations sebagai utusan khusus PBB untuk water. Saya rasa ini menjadi penyebatan justru apa yang dilakukan oleh Ibu Retno nantinya. Dan pasti akan punya dampak yang besar untuk Indonesia karena ada wakil Indonesia di United Nations menjadi utusan khusus dan bisa membawa misi ke depannya untuk dunia dalam kaitannya dengan water atau dengan air. Nah ini menjadi penyebatan ini tentu dengan kepemimpinan yang baru yaitu oleh Presiden Pak Prabowo untuk bisa melihat bagaimana mengkonekkan apa yang dilakukan oleh Ibu Retno nantinya sebagai utusan khusus di UN dengan Kementerian Luar Negeri yang baru untuk ke depannya. Supaya inline polisi-polisi kita, politik luar negeri kita, kebijakan Indonesia untuk luar, kebijakan luar untuk Indonesia pun juga sama sehingga kebijakan itu bisa berjalan beriringan dengan kepemimpinan yang baru oleh Pak Prabowo. Baik, berarti kita lihat ya memang dunia internasional pun mengakui sebenarnya kinerja dari Kementerian Luar Negeri Indonesia yang sangat maksimalnya dalam beberapa kali kepemimpinan di forum internasional. Bicara mengenai berbagai tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Luar Negeri di periode pertama dan juga periode kedua ya. Prof, melihat ada perbedaan cukup signifikan apa saja yang Indonesia hadapi di periode satu dan dua? Iya, kalau satu dibanding dua mungkin punya challenge-nya sendiri. Terutama kalau yang di kedua ini kan kalau kita lihat dengan COVID-19 lalu pasca pandemi COVID-19 tentu ritmennya akan berbeda. Yang tadi ada perang Rusia-Ukraine, ada pemilu di kita, bahkan ada konflik Israel-Palestine dan banyak hal lagi. Lalu kita juga sempat katakanlah dengan EU, ada EU deforestation law di mana produk-produk kelapa sawit kita nggak mudah bisa masuk ke EU. Nah, tentu periode pertama dan kedua Pak Jokowi ini punya tantangan yang berbeda. Tidak mudah memang kalau kita ada di posisi beliau ataupun pemerintahan untuk bisa memanage ini semua. Karena bayangkan bagaimana kita masuk dalam transisi COVID-19, keluar dari situasi zone itu, menangani itu, dan sampai pada akhirnya kita bisa masuk dan bisa secara reguler kita sebagai masyarakat melakukan aktivitas. Artinya di yang kedua ini punya tantangan yang lebih besar, pasti dibanding yang pertama. Karena tantangan itu datangnya itu beragam, dari mulai yang bidang kesehatan, teknologi, internasional, peperangan di luar, dan juga tantangan geopolitik yang lainnya. Periode satu dan dua punya tantangannya masing-masing, tapi kemudian periode kedua ini cukup meresahkan, mengingat ada situasi pandemi dan konstelasi geopolitik kemudian memuncak di periode kedua. Dan akan kita bahas lebih lanjut bagaimana kemudian Indonesia bisa maksimal memimpin presidensi di G20 maupun ASEAN di periode kedua. Tapi akan kita bahas selesai jodoh berikut ini, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa masih di spesial dialog bersama dengan Prof Aryawan. Prof, tadi kita sempat bahas bagaimana Indonesia kemudian memimpin presidensi di G20 maupun di ASEAN itu di periode kedua. Ketika kemudian masih transisi dari pandemi COVID-19, kemudian juga ada konflik antara Rusia, Ukraina, dan bahkan antara konflik Israel dan juga Hamas. Anda melihat seberapa maksimal kita berhasil menjalankan presidensi tersebut di tengah berbagai krisis yang ada? Ya, waktu itu saya ingat karena di masa live ketika kita presidensi G20 dan begitu ada acara puncaknya juga di kita, itu menurut saya satu kredit point kita bisa menyelenggarkan acara G20 dan sebagai chair of ASEAN dalam waktu yang nggak terlalu jauh gitu ya, berdekatan. Dan ini menjadi tantangan tersendiri karena waktu Indonesia memimpin di G20, bagaimana bisa mengkonek misi-misi kita yang ada di G20 dan bisa diterima kepresidenan kita atau keketuaan kita di G20. Dan Indonesia menurut saya Pak Jokowi pada waktu itu bagus, sudah menggunakan diplomasi yang bagus dengan agenda-agenda untuk bisa ke depannya kita bisa maju. Karena di situ ada beberapa agenda penting yang ada di ASEAN bisa disampaikan di G20, sehingga agenda itu bisa ter-delivery dan kita bisa komunikasikan dengan negara-negara anggota G20. Dan pada waktu itu kan juga banyak hal lah mengenai hal-hal yang ada di Myanmar, lalu beberapa negara pun juga mengalami, apa namanya, stak untuk bekerjasama. Nah di G20 itu kerjasama multilateral, bilateral, regional itu tercipta. Kita lihat bahwa kerjasama ekonomi pun juga bisa ada. Nah ini yang menurut saya momen yang bagus, karena ketika kita menjadi presidensi G20 dan chairman of ASEAN, itu kita ditonton oleh masyarakat dunia. Kita menjadi showcase di dunia. Jadi ketika kita bisa menyelenggarkan di Bali, meng-host dengan luar biasa dan kita membuktikan bahwa Indonesia, Bali khususnya aman, safe untuk dikunjungi dan masyarakat, banyak kepala negara pada waktu itu juga hadir di sana. Dan saya melihat sendiri dan sangat baik lah menurut saya pada waktu itu. Betul. Tapi sebetulnya seberapa positif hasil, outcome, ataupun concrete deliverables yang dihasilkan dari kepemimpinan Indonesia dalam dua forum tersebut? Iya, dalam dua forum tersebut saya lupa angkanya, tetapi bisa melahirkan sekian juta dolar untuk investasi. Ini menjadi penting, karena yang menjadi tantangan sekarang untuk Indonesia adalah seberapa jauh bukan investasi lokal yang ada, tetapi investasi asing bisa masuk ke Indonesia. Itu yang menjadi challenge, bagaimana pemberlakuan yang sama, bagaimana produk barang dan jasa kita bisa diterima oleh negara lain, bagaimana investasi asing itu bisa banyak masuk ke Indonesia. Buat mereka yang penting itu adalah law enforcement, apa namanya, penegakan hukum yang baik di Indonesia, treatmentnya oke, dan yang kedua adalah pelayanan terpadu yang lebih mudah. Jadi ketika mereka investasi itu akan lebih mudah. Nah, dengan diplomasi yang sudah dilakukan, kerjasama internasional, Presidensi G20, KTT ASEAN, bahkan Indonesia itu sekarang lagi coba aksesi di OECD nih, menjadi member dari OECD, Organization for Economic Cooperation Development. Indonesia juga menjadi bagian dari ECOSOC, Indonesia juga menjadi bagian dari Dewan Keamanan di PBB, Indonesia menjadi Presidensi G20, Ketua ASEAN. Dan saya rasa ini semua di dalam dua periode Pak Jokowi ini sudah diambil habis peran internasional kita di luar. Jadi kita mesti kasih kredit gitu, artinya apa yang dilakukan oleh kementerian luar negeri, apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak mudah. Karena menghadapi di internal aja pun juga tidak mudah, situasi politik yang ada di Indonesia sendiri, tetapi kita sudah bisa meng-campaign standing kita ada di global menurut saya sih cukup baik. Dan tadi untuk investasi yang bisa masuk ke Indonesia itu pun juga cukup besar setahu saya, dengan adanya Presidensi G20 dan Ketua ASEAN. Baik Prof, tadi bicara mengenai investasi ya, berapa banyak begitu ya, ataupun highlights yang Anda lihat ya dari kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo selama 10 tahun terakhir ini. Karena diplomasi ekonomi sendiri kan masuk ke dalam prioritas diplomasi 4 plus 1 Kementerian Luar Negeri ya, selama pemerintahan Presiden Jokowi. Dan seberapa impactful sih diplomasi ekonomi yang sudah dilakukan sejauh ini? Iya, yang pasti ada diversifikasi ekspor dan import itu cukup signifikan, artinya dengan adanya kerjasama yang sudah dilakukan oleh pemerintahan yang lalu, artinya dengan kita keterlibatan di multinational forum, itu mendukung diversifikasi import dan ekspor kita. Kedua adalah memang kerjasama itu lahir, ya kan? Seperti sekarang itu kan kita juga lakukan kerjasama SEPA misalnya, lalu kita kerjasama dengan beberapa negara, dengan Australia, perjanjian dagang internasional dengan Jepang, dengan Korea, dengan Pakistan, dengan India, dengan Uni Eropa, dengan Amerika, semua kita lakukan. Bahkan kemarin saya diundang salah satu stasiun TV untuk bicara soal Trans-Pacific Partnership yang kita juga sedang lakukan. Dan menjadi member. Nah ini yang menjadi tantangan menurut saya, bagaimana yang tadi disampaikan oleh Bu Ocha bahwa kerjasama multilateral, baik yang bilateral, regional, dan multilateral ini bisa dimaksimis, bisa dioptimalisasi sehingga Indonesia mendapatkan benefit, mendapatkan keuntungan untuk masyarakat kita. Jangan sampai kita investasi, kerjasama, tetapi tidak menguntungkan untuk Indonesia. Tapi harus punya mutual benefit khususnya untuk Indonesia. Betul, tadi berbicara mengenai diversifikasi ekspor, kemudian kita memang merasakan ya, terdapat peningkatan akses pasar yang cukup signifikan, mengurangi ketergantungan terhadap pasar yang sebelumnya. Tapi kemudian bicara mengenai peningkatan investasi asing yang menguntungkan kita, baik itu dari proyek-proyek di IKN, atau mungkin kereta cepat Jakarta-Bandung misalnya nih Prof. Anda melihat ada sisi hal-hal yang perlu menjadi catatan atau evaluasi enggak Prof? Seperti misalnya akhirnya ada ketergantungan-ketergantungan tertentu yang misalnya berkontribusi terhadap defisit meraca perdagangan. Iya, memang kalau kita lihat sebenarnya Pak Jokowi ini kan ingin mengubah value, melihat value. Bahwa kita harus lebih meninggalkan bahwa negara yang middle income trap, negara yang pendapatannya mungkin menengah, menjadi negara yang lebih advance, lebih maju. Caranya apa? Ya dengan teknologi infrastruktur yang baik. Yang tadi disebutkan dengan adanya katakanlah IKN, dengan adanya kereta cepat, memang tidak mudah challenge tersendiri. Tetapi mobility kalau kita coba misalnya dengan Jakarta-Bandung, it's very fast. Kita yang ada di marketplace, kita yang ada di corporate, sangat mudah hari ini berangkat, mungkin siangnya udah bisa sampai di Jakarta. Value itu akan berubah. Value pemikiran itu akan berubah dan menjadi sesuatu yang berbeda. Budaya itu akan berubah. Jadi memang mengubah ini memang menjadi sesuatu tantangan tersendiri lah. Tetapi tadi sudah disampaikan untuk meraca perdagangan. Memang kalau kita bedah satu-satu, kadang-kadang saya suka bedah juga per bulan, per year, antara meraca perdagangan baik yang sektor migas dan non-migas, tentu kita punya varian nih. Ada yang kita mengandalkan banyak dari sektor non-migas misalnya. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa kasus seperti EU Deforestation Law, yang tidak memudahkan barang-barang kita, kelapa sawit kita untuk bisa masuk dengan mudah di EU Deforestation Law. Karena harus ada seleksi dan sebagainya, harus ada review dan sebagainya. Sehingga produk di kita itu nggak bisa dengan mudah masuk. Ini yang harus ditantang nih. Ini yang harus didorong di pemerintahan ke depan supaya bisa masuk gitu. Supaya produk kita itu bisa masuk ke Uni Eropa. Kedua, kita masih kalah ketika kasus nikel kalau nggak salah. Di WTO kita lagi banding. Jadi ketika saya ke WTO kemarin di Swiss, saya juga bilang nih jangan sampai Indonesia kalah lagi dibanding. Karena di tingkat pertama kita kalah. Karena dianggap kita menggunakan hambatan tarif untuk nikel. Tapi mungkin pemerintah berpikir bahwa dengan adanya hilirisasi itu akan mendongkrak ke depannya itu lebih baik lagi. Supaya Indonesia nggak depending on dengan negara-negara lain. Karena kita juga penghasil nikel yang besar kan. Nah tetapi dengan adanya sana, tapi kita nggak boleh melanggar aturan WTO rules. Nggak boleh ada hambatan tarif, nonton tarif yang memblokking sehingga orang lain nggak bisa masuk gitu. Nah ini yang menjadi menarik memang. Ya baik. Itu dia ya kemudian yang menjadi catatannya bagaimana kemudian FBI banyak sekali masuk. Tapi juga bagaimana kemudian pemerintah mengelola ini semua. Agar kemudian hasilnya pun dirasakan dan betul-betul menjunjung kepentingan nasional. Mungkin pertanyaan terakhir, Prof, dari legasi yang sudah ditinggalkan oleh kepemimpinan Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir dan Kementerian Luar Negeri saat ini. Menurut Anda bagaimana nih pemerintahan yang baru nanti ke depannya? Seberapa optimis Anda melihat mereka akan melanjutkan legasi dari Kementerian Luar Negeri saat ini? Kalau saya lihat yang dulu peran itu dilakukan oleh Menteri Luar Negeri, mungkin ke depan Pak Prabowo yang akan juga turun langsung. Karena Pak Prabowo itu kan juga melihat perannya diplomasi internasional menjadi penting. Negarawan yang mungkin akan beliau akan langsung di front di depan, akan bertemu dengan Kepala Negara dan langsung membantu para menteri ataupun aparatur pemerintah untuk bisa deal dengan beberapa pihak di luar. Jadi Pak Prabowo akan melakukan fungsi itu juga selain dibantu dengan Kementerian Luar Negeri. Nah ke depan akan ceritanya seperti itu kalau yang saya lihat. Dan kedua adalah pasti Pak Prabowo dengan pengalaman beliau yang luar biasa, baik di pemerintahan, di TNI dan sebagainya, termasuk di bisnis. Pasti beliau akan melihat pentingnya tadi FDI, pentingnya kerjasama multilateral dengan beberapa negara. Pentingnya merangkul semua pihak baik yang sama maupun berbeda untuk bisa bekerjasama bersama. Kita bisa lihat kan dengan pemanggilan kemarin para calon menteri atau wakil menteri, semua dirangkul untuk bisa bekerjasama, untuk bisa mendukung ke depannya Indonesia bisa lebih baik lagi. Pandangan optimis begitu ya dari Prof Aryawan mengenai bagaimana Kementerian Luar Negeri di pemerintahan yang berikutnya akan melanjutkan legasi dan bahkan memajukan diplomasi Republik Indonesia. Cek ke depannya begitu ya bagaimana Indonesia akan terus menjadi trusted partner dan juga bridge builder yang kemudian dipercaya oleh semua pihak begitu. Terima kasih banyak Profesor Aryawan Gunadi, Pakar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional telah bergabung bersama Special Dialog di IDX Channel. Dan semoga perbincangan kami menjadi inspirasi bagi pemirsa IDX Channel dimanapun Anda berada. Dan sudah 30 menit kami menemani Anda, saksikan terus IDX Channel hanya di IDX Channel Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference karena urusan masa depan harus yang terdepan. Aku Investor Saham, saya Rosal Incu, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!